Pemirsa perhelatan olahraga bergensi di bumi Sriwijaya tidak lama lagi akan digelar. Bupati Musirawas Hajaratna Mahmud dan Ketua Koni Musirawas Haji Ashari menargetkan tiga besar pada Porprop Okuraya tahun 2021. Bagaimana kesiapan para atlet Musirawas menghadapi ajang bergensi Porprop 2021 ini? Berikut laporannya untuk Anda. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprop tahun 2021 sudah kian dekat. Koni Musirawas terus mengawal persiapan atlet masing-masing cabang olahraga yang bertanding di ajang Porprop tahun 2021 di Okuraya. Sebagai wujud dukungan dan keoptimisan Musirawas menuju tiga besar. Bupati Musirawas Hajaratna Mahmud, Ketua Koni Musirawas Haji Ashari dan Kepala Dispora Musirawas Senin 13 September 2021 meninjau langsung latihan dan persiapan yang dilakukan para atlet renang, sepak bola, dan futsal di Kecamatan Tugu Mulyo. Bupati Haji Ratna Mahmud dan Ketua Koni Musirawas Haji Ashari ST mengawali kunjungan ke cabang olahraga renang yang menjalani latihan di kolam renang Noren Tirta Buwana atau NTB. Kelurahan Awidodo, Kecamatan Tugu Mulyo, Senin 13 September 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bupati Musirawas mengapresiasi kepada para perenang Musirawas yang semangat menjalani latihan. Menurutnya, kemampuan para perenang Musirawas tidak diragukan lagi. Bupati mengatakan Pemkap Musirawas sangat mendukung para atlet dan berjanji akan memberikan reward berupa bonus jika mendapatkan medali. Wajah Ratna Mahmud dan Haji Ashari pun memberikan motivasi dan support penuh kepada para atlet, terutama bagi atlet yang akan diberangkatkan ke Pol-Prop di Okuraya. Wajah Ratna Mahmud dan Haji Ashari pun memberikan motivasi dan support penuh kepada para atlet, dermate bagi atlet yang akan diberangkatkan ke Poprop di Okuraya. Terima kasih. Namun buruk ini digambarkan adalah harapan. Pakai yang pentingin loh ya? Iya. Sekarang mulai sekarang disiplin harus berlatih. Waktu tepat dan mengikuti atas-atas latihan. Dan disiplin menciptakan diri. Dan apapun posisinya, apakah pemain cadangan, apakah kapten, dia harus siap. Itu sama saja dari Kabupaten Musirawas ya. Sementara itu Ketua Kloni Musirawas Haji Ashari mengatakan, pihaknya sangat optimis dapat mewujudkan target Musirawas masuk kelas men 3 besar pada PORPROP 2021 di Okuraya. Keoptimisan tersebut karena atlet yang akan diturunkan nantinya sangat memiliki potensi mendapat medali emas, perak, ataupun perunggu. Dijelaskan Ashari pada PORPROP 2021, Kloni Musirawas mengikut sertakan 32 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORPROP 2021. Jumlah ini jauh lebih banyak dari kontingen Musirawas di PORPROP sebelumnya. Untuk sementara atlet PORPROP yang sudah kita persiapkan itu ada 32 cabang olahraga yang sudah kita persiapkan. Ini untuk persiapan untuk di PORPROP Okuraya, 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 Okuraya. Jadi kalau masing-masing cabang olahraga itu sudah melakukan TC, mulai TC dan seleksi untuk persiapan PORPROP ini. Kalau di PORPROP? Ada 36 cabang olahraga, namun kita ada 32 cabang olahraga yang dari Musirawas. Ini cabang olahraga yang ada di Musirawas itu sekarang sudah bertambah menjadi 32 cabang olahraga. Jadi dari 20-an sekarang sudah jadi 32 cabang olahraga. Jadi meningkat untuk 2021. Target PORPROP Musirawas menargetkan di 3 besar, untuk peringkat 3 besar. Jadi insya Allah apa yang sudah ditargetkan bersama sesuai dengan visi-visi daripada KONI Musirawas adalah Musirawas 3 besar, Musirawas juara, Musirawas menang. Jadi kenapa saya berani menargetkan 3 besar? Karena kita sudah ada 32 cabang olahraga dan masing-masing cabang olahraga yang kita unggulkan adalah cabang olahraga yang perorangan. Perorangan seperti nembak, atletik, panahan, karate, pencak silat, sepatu roda. Nah, pokoknya cabang olahraga yang perorangan yang paling banyak kita unggulkan. Kalau bonus itu kita masih mengacu seperti tahun-tahun yang sudah, itu sesuai dengan edaran gubernur bahwa bonus untuk emas itu masih di seperti yang tahun-tahun 2019, emas itu 15, perak 5 juta perunggu, sekitar 2 juta setengah. Nah, itu yang Musirawas karena saya juga baru tahun ini untuk mengirim cabang olahraga. Karena saya baru ketua KONI tahun 2020. Kalau kita untuk ditunjuk, artinya kita ditunjuk dari provinsi bahwa Musirawas mungkin siap untuk jadi tuan rumah di Poprop 2023. Karena kenapa saya mengatakan siap, antara Musirawas dan Lubulinggau kan sudah ada sinergi, artinya fasilitas olahraga itu banyaknya di kota Lubulinggau dan Musirawas. Artinya ke depan kalau memang kita ditunjuk, ya kita harus siap jadi ketuan rumah tiga kabupaten ini. Dari Musirawas, Pradesci Yansari, Linggau Streaming melaporkan. Sudah, Terima kasih. Terima kasih.